Polisi menangkap ketua umum GMBI yang diduga terlibat dalam aksi berujung ricuh di Mapolda, Jawa Barat. Hingga tadi malam, polisi menangkap 731 anggota ormas GMBI, 27 diantaranya residivis dan 19 terdeteksi menggunakan narkoba. Sebelumnya, aparat kepolisian menggelar sweeping ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi markas GMBI. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata jam dan benda tumpul yang diduga digunakan dalam tunjuk rasa kemarin. Kita dalam informasinya bersama dengan kontributor kami di Bandung, Jawa Barat, Mujib Prahidno. Selamat malam, Mujib. Selamat malam, Abraham. Ya, sampai malam ini total berapa yang diamankan polisi? Ya, sampai malam ini dari 731 orang yang diamankan, sebagian besar sudah dipulangkan ke wilayah masing-masing, termasuk yang dipindahkan pemeriksaannya, dilanjutkan ke pores-pores yang ada dari awal kedatangan mereka, termasuk ke wilayah Jawa Tengah. Sementara masih ada 11 orang yang diperiksa di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabat dan ada 19 orang lainnya yang diperiksa di Direktorat Resesi Narkoba Polda Jabat untuk karena teridentifikasi bahwa mereka mengandung narkoba dalam tes urin yang digelaskan di mana. 11 orang yang diperiksa di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabat ini kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengerusakan dan kemudian provokasi terhadap masa aksi yang kemarin terjadi di Polda Jabat. Dari sebelah itu termasuk salah satu diantaranya adalah Ketua Umum GMBI yaitu MF yang tadi malam ditangkap di sekitaran kota Bandung dan siang-siang sejak sore tadi ini langsung ditetapkan sebagai tersangka atas begitu. Apakah polisi sudah menjabarkan peran dari Ketua Umum GMBI sehingga sampai akhirnya ditangkap? Ya, polisi belum menjabarkan tapi secara khusus dari 11 peran dari 11 orang ini tapi ada 4 peran yang mungkin dibagi diantara 4 orang yang termasuk sebagai provokator, kemudian pelaku pengerusakan, kemudian adalah masa aksi yang memperbuat vandalisme dan kemudian otak dibalik aksi yang rizuk kemarin ini. Baik, terima kasih Muji Praidno laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat. Mirsa Sopir Transjakarta menyelamatkan seorang perempuan yang mencoba bunuh diri. Sementara seorang polisi luka parah setelah mencoba menghalangi mobil yang dirampas dep kolektor. Berikut sajian fokus iNewsroom hari ini. Aksi haroik Sopir Transjakarta mengegagalkan upaya bunuh diri perempuan terekam CCTV. Beriswa terjadi di Jembatan 2, Jakarta Barat. Usai berhasil menghalangi pelaku, ia kemudian mengevakuasinya ke Beseran, Jakarta. Kesigapan Sopir bernama Khairun ini membuatnya mendapat penghargaan dan logam mulia seberat 5 gram dari diri terutama perum PPD di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi Polres Tineponto, Sulawesi Selatan, Ibda Puji, mencoba menggagalkan mobil yang dirampas tukang tagi hutang. Ia sempat terseret hingga 1 km. Pelaku berhasil damankan warga dan babak pelur dihajar masa. Sementara Ibda Ujian terluka, dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Korban terluka di kepala dan sejumlah bagian tubuh lainnya. Pernyataan kepala BNPT, hampir 200 pesantren di Indonesia punya hubungan dengan organisasi teroris di dalam maupun luar negeri, menjadi sorotan sejumlah organisasi Islam. MUI mempertanyakan cara BNPT melakukan pendataan. MUI khawatir muncul stigma negatif soal pesantren. Sementara PBNU mendesak, BNPT membeberkan 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan telompok teroris agar tidak menjadi simpang siur. Saat pemaparan di depan Komisi 3 DPR RI, BNPT mencatat ada 11 pondok pesantren terafiliasi dengan jamaah Ansarud Kilafa, 68 pondok pesantren terafiliasi jamaah Islamia, dan 119 pondok pesantren terafiliasi dengan Ansarud Daula atau simpatisan isis. Seorang bule perempuan menikah dengan pemuda desa di Sidoarjo, Jawa Timur. Informasinya saat lagi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!